Pemirsa Hasanah, saat berkunjung ke masjid, seringkali terlihat beberapa orang mengisi daya baterai handphone pada colokan yang bertebaran di beberapa sisi masjid. Biasanya mereka mengisi baterai handphone ketika sudah menunaikan sholat atau saat menunggu waktu sholat. Hal itu sudah dianggap biasa, padahal listrik masjid didanai dari infak umat yang diperuntukkan untuk kepentingan masjid. Biasanya di musol-musol atau masjid itu kan emang yang tidur-tiduran aja gak boleh, emang khusus buat ibadah. Jadi statusnya ke buat nyerjer, kalau emang gak sambil dimainin mungkin gak apa-apa ya. Cuma kalau sambil dimainin kayaknya sih aku kurang setuju. Pernah, pernah. Ya karena ada colokan di tempat umum jadi ya dipakai aja gitu kan. Terus gak ada, kan ada beberapa masjid yang dilarang tuh tapi ada yang gak juga. Jadi makanya ya dipakai aja kalau yang gak ada larangan ya. Enggak, gak pernah. Ya kalau butuh banget ya gak apa-apa kali mas. Cuma kalau yang sengaja-sengaja gitu ya mungkin gak boleh juga kali ya. Lantas, apakah hal tersebut bisa dianggap mencuri listrik masjid? Bagaimana syariah Islam mengaturnya? Hukum mengisi daya baterai handphone di masjid tergantung pada izin dari pengurus masjid yang tahu keuangan dan operasional dana masjid. Jika mencharge baterai handphone tanpa izin, maka hukumnya haram. Namun jika mendapat izin atau disediakan khusus oleh pengurus masjid, maka hukumnya boleh. Masalah HP dan listrik ini merupakan masalah kontemporer yang tidak pernah terjadi di masa Nabi SAW. Terkait hal ini, ulama kontemporer menjelaskan, jika takmir melarang seseorang mengisi daya baterai telepon selulernya dengan listrik masjid, dengan alasan akan membebani listrik masjid, maka jelas tidak boleh. Namun jika pengurus masjid tidak melarang, maka tidak masalah untuk melakukannya. Karena ini hanya sebentar dan tidak membebani. Hal itu berdasarkan pada hadis yang membahas tentang makanan dalam perang yang dimakan sahabat tanpa seizin pemimpin. Abdullah bin Mu'ghafal r.a. beliau bercerita, Ketika perang Haibar saya menemukan lemak satu wadah, lalu aku pun menyimpannya dan aku berkata, Saya tidak akan memberikan ini kepada siapapun. Lalu aku menoleh, ternyata ada Rasulullah s.a.w. melihatku sambil tersenyum. Hadis Riwayat Muslim Dalam riwayat lain, Ibnu Umar pernah bercerita, Ketika di medan perang, kami mendapatkan madu dan anggur, Lalu kami mengkonsumsinya tanpa melaporkannya kepada Rasulullah s.a.w. selaku pemimpin pasukan. Hadis Riwayat Bukhari Dalam fikih jihad, harta apapun yang didapatkan pasukan tidak boleh dimanfaatkan secara pribadi sebelum izin kepada pemimpin. Karena harta ini milik umum, seperlimanya untuk kemaslahatan umat, dan sisanya harus dibagi ke seluruh pasukan. Menurut ulama dari golongan tabi'in, Imam Az-Zuhri tidak boleh mengambil makanan atau yang lainnya tanpa seizin dari pemimpin. Sementara ulama tabi'in lain, Sulaiman bin Musa mengatakan, Boleh mengambil selama tidak dilarang pemimpin. Kedua pendapat tersebut sama-sama berdasar pada izin pemimpin. Hanya bedanya ada izin yang disampaikan dengan lisan, Namun ada pula izin tanpa lisan, Yaitu berdasar pada urf atau kebiasaan yang telah disepakati kebolehannya. Sebagaimana kaedah usul fikih yang berbunyi, Al-adah mu'khomah, Yang artinya, sebuah adat kebiasaan masyarakat bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Memanfaatkan fasilitas yang menjadi hak umat secara umum, Hakikatnya harus ada izin dari pihak yang diamanahi atas wakaf atau infak yang dititipkan oleh umat. Sebab dana titipan umat tersebut akan dipertanggungjawabkan penggunaannya. Jika tidak sesuai dengan amanah, Maka para pengurus akan berdosa. Namun sebaiknya orang-orang yang mengisi daya ponselnya dengan listrik masjid, Haruslah mereka yang terkait dengan aktivitas ibadah di masjid. Seperti sholat, mengaji, atau itikaf. Jadi bukan semata-mata datang ke masjid hanya untuk mencharge HP. Seperti halnya dalam kasus lain ketika warga sengaja mengambil air dari masjid Untuk keperluan pribadinya, seperti memasak, mencuci, dan lainnya. Pedatangannya ke masjid hanya dimaksudkan untuk itu Dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas ibadah di masjid. Untuk kasus ini, kebolehannya tetap ditentukan oleh pengurus masjid. Para pengurus masjidlah yang mengetahui keadaan fasilitas masjid. Karena tagihan air pun tentunya sama dengan tagihan listrik Yang harus dibayarkan tiap bulan oleh pengurus masjid dari dana umat. Wallahu'alam bisowab.